Bola basket, sebuah olahraga yang gak kalah populer dengan sepak bola. Kepopuleran basket juga terkadang menjadi sebuah standar cowok ganteng ketika saya SMA dulu. Kalau kamu anak basket, udah pasti ganteng. Tapi kalau kamu like bagong main basket, ya sama aja gak ganteng. Tapi di samping itu, permainan basket sudah merajai dunia sejak zaman dulu. Kita sebut saja Bill Russell. Julius Irving, Larry Bird, Michael Jordan, Kobe Bryant, hingga sekarang dunia basket masih dirajai oleh the one and only LeBron James. Tapi tahukah kalian, talenta-talenta hebat seperti mereka tidak muncul dalam semalam saja. Begitu banyak proses mulai dari scouting, pelatihan, hingga pendidikan akademi yang sangat ketat dilakukan oleh berbagai klub basket yang ada. Tidak jarang, talenta hebat itu malah didapatkan dari tempat yang tidak disangka-sangka. Itu semua berkat jasa para pencari bakar. Para pencari bakat ini memiliki peran yang sangat krusial dalam menemukan bakat-bakat luar biasa, yang bahkan tidak terlihat oleh mata orang awam. Pekerjaan yang terdengar remeh, tidak seperti pelatih ataupun manajer. Namun jasa mereka tidak akan pernah dilupakan oleh para pemain yang kini telah bersinar. Namanya adalah Stanley. Dia adalah seorang pencari bakat milik klub Philadelphia 76ers. Setiap harinya ia harus pindah dari satu kota ke kota lainnya, dari satu negara ke negara lainnya. Hanya demi menemukan bakat yang luar biasa dan juga mampu bertahan di kerasa persaingan NBA. Namun karena hal yang kurang jelas, Stanley pun harus dipecat dari pekerjaannya dan menjadi pengangguran miskin yang hidup serba pas-pasan. Walaupun begitu, semangat Stanley untuk menemukan bakat luar biasa tidak akan pernah surut. Penasaran dengan kelanjutannya? Jadi begini ceritanya. Stanley Barron Stanley Barron selama 30 tahun mengaptika klub 7-6ers dirinya belum pernah merasa sesulit ini untuk menemukan bakat yang bagus. Itu semua dikarenakan musim lalu 7-6ers harus puas finish di peringkat terbawah kelasmen NBA. Dan oleh karena itu, demi menaikkan performa tim musim ini, Stanley diminta oleh bosnya yang bernama Rex Merrick untuk pergi keliling dunia, menemukan pemain basket yang mampu membawa tim ini menjuari NBA. Sayangnya, meski telah pergi keliling dunia, dia tidak bisa menemukan satu pun pemain yang masuk ke dalam kriterianya. Ada pemain jago tapi malah suka mabok. Ada yang tinggi, raksasa, ngakunya umur 25 tahun, tapi punya anak umur 10 tahun. Ada yang katanya jago tapi lempar bola saja tidak bisa. Nah, ini ada yang suang repol, tapi sayang. Hmm, gobloklah. Malah citra. Ya, dan akhirnya Stanley kembali ke Amerika, tanpa hasil sama sekali. Saat di kantor, ketika sedang rapat, Stanley terlibat cekcok dengan anak Rex yang bernama Vince. Akibat mereka berbeda pendapat mengenai calon pemain muda yang akan direkrut. Namun karena tidak mau dipecat, Stanley pun mengalah. Melihat perdebatan itu, Rex lebih memihak Stanley daripada puternya sendiri. Rex tahu, dari dulu sifat Vince sangat egois dan tidak bisa dipercaya. Sebulan ngerja, Rex menemui Stanley dan mengajaknya untuk ke tempat latihan tim Seven Sixers. Dalam perjalanan itu, Rex bertanya. Mengapa saat rapat tadi Stanley mau mengalah kepada anaknya? Padahal di matanya dari dulu Stanley adalah orang yang sangat berprinsip dan tidak mau mengalah ketika menyampaikan kebenaran. Rex, Anda benar. Sesampainya di tempat latihan, Rex memberitahu bahwa mulai sekarang ia menjadikan Stanley sebagai asisten pelatih. Mendengar itu, Stanley tampak sangat bahagia. Cita-citanya masuk ke divisi pelatih kini telah terwujud. Sebelum berpamitan, Rex berpesan satu hal. Jangan pernah mengalah lagi. Saat di rumah, Stanley memberitahukan kabar gembira tadi kepada anak istrinya. Sang istri yang bernama Teresa pun ikut bahagia dan segera menyiapkan makanan lezat kesukaan suaminya. Di malam hari, setelah ngantresang anak di acara pensi sekolah, Stanley berencana untuk mesra-mesraan berdua dengan sang istri. Namun tiba-tiba terdengar sebuah berita di radio. Sebuah berita yang mengemparkan seluruh jagad NBA. Seorang legenda basket, pemilik tim Seven Sixers sekaligus sahabat Stanley, Rex Merrick, dikabarkan telah meninggal dunia. Saat di rumah duka, Stanley bertemu dengan para legenda basket, petinggi-petinggi, serta orang-orang penting dalam dunia NBA. Ia lalu menghampiri putri Rex yang bernama Kate untuk memberikan bela Sungkawa. Awalnya Stanley masih optimis karena mengira Kate lah yang mengambil alih kursi ke penimpinan Seven Sixers. Namun ternyata salah. Kate menjelaskan bahwa ia hanya akan menjadi pengawas tim saja dan kursi kepemimpinan akan sepenuhnya diambil oleh sang adik, yaitu Vince. Stanley yang mendengar itu pun syok. Ia yakin karirnya di Sixers akan lebih sulit karena ia tahu bahwa Vince telah lama membencinya. Tiga bulan berlalu, kepemimpinan tim Sixers kini telah resmi diambil alih oleh Vince. Saat sedang sibuk melatih tim, tiba-tiba Stanley dipanggil oleh Vince ke kantor. Dan tanpa alasan yang jelas, Vince bilang bahwa ia memindahkan Stanley ke divisi pencari bakat seperti dulu. Stanley pun tak terima. Ia benar-benar lelah. Selama 30 tahun, ia harus pergi jauh dari keluarga. Bahkan sembilan tahun terakhir ini, ia tidak pernah sekalipun hadir di acara ulang tahun anaknya. Namun dengan sombong, Vince berkata, bahwa ini bukan permintaan, tapi perintah. Namun Vince menambahkan, jika Stanley bisa menemukan satu pemain muda berbakat, ia akan mengembalikan Stanley menjadi asisten pelatih lagi. Namun jika gagal, maka lebih baik Stanley angkat kaki dari sini. Stanley pun kembali menjalani pekerjaan lamanya sebagai pencari bakat. Kali ini, ia jauh-jauh terbang sampai Spanyol hanya demi melihat bintang basket muda yang ada dalam daftar listnya. Tapi sesampainya di sana, harapan Stanley pun harus pupus sia-sia. Karena dikabarkan saat bintang muda itu sedang mengalami sidera yang serius. Mendengar itu, Stanley pun sangat kecewa. Sebelum lanjut pergi ke negara lain, Stanley memutuskan untuk mencari hiburan dengan menonton sebuah pertandingan basket jalanan yang ada di Spanyol. Terima kasih telah menonton! Stanley begitu kagum dengan penampilan seorang pebasket jalanan yang bernama Bokrus. Ia pun lalu mengikuti Bokrus sampai ke rumahnya. Awalnya Bokrus marah karena mengira Stanley adalah om-om freak penyuka sesama jenis. Tapi setelah dijelaskan panjang lebar mengenai profesinya, akhirnya Stanley dicinkan masuk. Di dalam rumahnya, Stanley diperkenalkan dengan ibu serta putri dari Bokrus. Terlihat kehidupan anak muda ini sangat prihatin. Bokrus telah lama dicampakan istrinya. Sedangkan sang ayah telah pergi meninggalkan keluarga mereka demi wanita lain. Wah, apa jangan kaya bapakku? Malah curhat mata. Oleh karena itu, selama inilah Bokrus menjadi tulang punggung keluarga. Setiap hari ia harus berangkat kerja sebagai kuli bangunan dan malam harinya, ia harus bertanding basket demi memenangkan uang taruhan. Mendengar itu, Stanley pun membuka obrolan tentang rencananya untuk membawa Bokrus bergabung dengan tim Sixers. Mendengar itu, Bokrus menolak. Karena besok pagi, dia ada proyek renovasi gedung DPR di Madrid. Namun setelah meninggalkan bahwa gaji pemain NBA yang paling rendah adalah 90 ribu dolar atau setara 1,4 miliar rupiah, emaknya Bokrus ini langsung menyuruhnya izin sakit dan kesurupan. Kesokan harinya, mereka berdua langsung terbang ke Amerika. Karena baru pertama naik pesawat, apalagi di bisnis kelas, Bokrus terlihat senang dengan semua pelayanan yang ia dapatkan. Saking senangnya, Bokrus sampai menghampiri Stanley dan bilang, kalau tadi mbak pramugarinya nawarin mau paha atau dada. Maksudnya, mbak pramugarinya nawarin makanan enak dan Bokrus ingin berbagi dengan Stanley. Sesampainya di bandara Amerika, Stanley bingung kenapa para petugas Bokrus pergi ke ruang intrograsi. Telah lama menunggu, akhirnya Bokrus dibebaskan berkat bantuan teman pengacaranya Stanley. Namun dari hasil intrograsi tadi, baru diketahui bahwa Bokrus pernah memiliki catatan kriminal di masa lalu. Yaitu, melakukan pemukulan kepada seorang mandur di pabrik hingga ia hampir sekarang. Di perjalanan menuju hotel, Stanley bilang, bahwa setiap manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Ia paham, bahwa setiap orang memiliki masa lalu buruk yang ingin ditutupi. Tapi jika itu catatan kriminal, ia harus terbuka. Karena sekali saja dirimu berbuat kriminal, maka seumur hidup pun kamu akan menanggung bebannya. Kesokan harinya, Stanley mengajak Bokrus memanasan dulu di lapangan latihan tim Sixers. Di sana terlihat para pemain Sixers sedang beradu tinggi-tinggian lompat. Dan saat Bokrus ikutan adu lompat, semua orang tercengang dengannya. Namun tidak dengan Stanley. Ia memberingati Bokrus untuk segera memakai sepatu dan mengingatkannya. Bahwa Bokrus datang kemari bukan untuk bermain, namun mengukir impiannya sendiri. Setelahnya, saat Stanley memberitahu kehebatan Bokrus kepada Vince, Vince menolak. Lagi-lagi, Stanley ditolak dengan alasan yang tidak jelas. Terlihat, Vince seperti mempersulit pekerjaan Stanley, hanya gara-gara masalah pribadi dan ingin memecatnya secara halus. Malam harinya, Stanley curhat kepada Teresa mengenai sikap dari Vince kepadanya. Ia bilang jika Vince menolak Bokrus untuk dimasukkan ke dalam tim. Oleh karena itu, Stanley yang melihat bakat terpendam di dalam diri Bokrus ingin membiayainya untuk sementara waktu agar ia bisa menunjukkan bakatnya itu. Teresa yang mendengarnya merasa sedikit pesimis. Ia kembali mengingatkan Stanley bahwa hidup keluarga mereka saja sudah pas-pasan. Jadi semoga yang Stanley lakukan adalah hal yang benar. Kesokan paginya, saat sampai di hotel Bokrus, Stanley diberitahu oleh Satpam. Stanley diberitahu oleh Satpam di sana bahwa pria jangkung yang ia cari ada di lapangan. Di sana ternyata Bokrus sedang taruhan dengan beberapa pemain basket. Melihat itu, Stanley cuma bisa ikstifar dan segera meminta Bokrus bersiap pergi ke tempat latihan. Setibanya di tempat latihan, ternyata hal itu sedang diadakan pertandingan uji coba dengan para pemain yang didaftarkan di NBA Draft musim ini. Di sana ada Vince yang juga hadir menyaksikan para calon pemain berbakat. Sebelum mulai pertandingan, Stanley memberitahu Bokrus. Di sana ada Kermit Wills, seorang calon pemain NBA yang berada di peringkat 2 NBA Draft musim ini. Jadi yang harus Bokrus lakukan adalah menutupi setiap langkah dari Kermit dan jangan biarkan dia mencetak angka. Pluid pun dibunyikan. Seketika Bokrus langsung melakukan tugas yang sudah Stanley berikan kepadanya. Ia menempel dengan ketat Kermit sepanjang pertandingan. Namun kelincahan dan kecerdikannya masih belum bisa Bokrus imbangi. Melihat Bokrus yang mulai kewalahan, Stanley memperingatinya untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh bacotan dari Kermit. Tapi sayangnya, itu semua sia-sia. Setelah pertandingan itu, Stanley yang sedang gelisah pun didatangi oleh Vince yang berkata bahwa bakat yang Stanley bawa hanya sebuah batang kayu lapuk yang tidak berguna. Lain kali jika Stanley ingin membawa pemain, pastikan ia minimal bisa bermain basket, ucap Vince. Mendengar semacam mohon dari bosnya itu, kesabaran Stanley yang sudah memuncak pun tidak bisa ia bendung lagi. Dengan landang, ia bilang bahwa ia tidak peduli lagi dengan apapun kata Vince sekarang. Mendengar itu, Vince bilang bahwa mulai detik ini, Stanley ia pecat karena tidak becus dalam pekerjaannya. Di dalam, Stanley bertatangi Bokrus. yang terlihat sedang putus asa. Stanley bilang, bahwa selama ini Bokrus selalu bermain basket dengan terpaksa. Ia harus memenangkan setiap pertandingan demi menafkahi keluarganya. Oleh karena itu, hari ini permainan Bokrus terlihat buruk karena Bokrus tidak benar-benar mencintai permainan basket. Dan setelah itu, Stanley pun bertanya kepada Bokrus. Apakah ia rela pergi jauh-jauh kemari hanya berakhir menjadi seorang pecundan? Apakah semua harapan dari keluargamu akan kamu siasakan sekarang? Jadi Stanley ingin Bokrus tetap menegakkan kepalanya dan bilang kepada dirinya sendiri bahwa ia sungguh mencintai permainan basket. Setelah malam itu, kini Stanley pun dengan sukarela akan melatih Bokrus untuk meresapkan giri mengikuti NBA Draft Combine. Perlu kalian ketahui, NBA Draft Combine adalah sebuah seleksi para pemain muda yang akan menjadi salah satu atlet NBA. Di sana tidak hanya fisik saja yang dilihat, namun mulai dari basic permainan hingga kecerdasan di lapangan akan dinilai oleh para juri. Bakat Bokrus memanglah anugerah dari Tuhan, namun jika anugerah tersebut tidak diasa, mau jadi apa nanti? Latihan keras bagi neraka pun Stanley siapkan demi mengasah bakat yang Bokrus miliki. Mulai dari lari menaiki bukit setiap jam 4 pagi, latihan dribble bola menembak defense passing hingga latihan mental, agar Bokrus tidak gampang terpengaruh oleh bacotan pemain ketika di dalam lapangan. Hari demi hari ia habiskan demi bisa memasukkan bakat Bokrus ke dalam NBA Drive itu. Terima kasih telah menonton! Saat di rumah, Bokrus diundang untuk ikut makan malam bersama keluarga Stanley. Tiba-tiba dering hapi Stanley berbunyi, Leon, sama Stanley pun memberitahunya untuk segera mengecek berita TV sekarang. Dengan hati yang hancur dan seakan dihianati, Bokrus kecewa dengan Stanley, yang selama ini bohong kepada dirinya. Di sana terlihat Vince yang mengutarakan bahwa Stanley telah ia pecat dari jajaran divisi pencari bakat Sixers dan Bokrus, ia bukanlah prospek yang ada di dalam list mereka. Bokrus hanya bisa terdiam dan pergi dengan seluruh rasa kecewa dari rumah itu. Stanley segera pergi mencari Bokrus. Bokrus yang telah lelah menjalani semua latihan neraka itu pun mengungkapkan seluruh rasa kesal dan amarahnya kepada Stanley. Stanley pun mengakui hal itu. Ia telah membohongi Bokrus selama ini. Tapi yang perlu Bokrus ketahui adalah, di mata Stanley, Bokrus memiliki bakat yang luar biasa. Walaupun petinggi Sixers tidak menyukainya, tapi Stanley bilang bahwa bakat itu hanya ia sendiri yang bisa melihatnya. Dan mereka berdua pun akhirnya saling bercerita mengenai kehidupan masing-masing. Bokrus menceritakan kehidupannya yang begitu suram. Di umur yang masih muda, ia harus menjadi tulang punggung keluarga. Ia harus merasakan rasa sakit dicampakan dan juga seluruh hidupnya hanya untuk bekerja siang dan malam. Kehidupan mereka berdua jauh berbeda. Stanley memiliki keluarga yang bahagia. Sedangkan dirinya, tidak. Oleh karena itu, tawaran dari Stanley itu menjadi setercah-cahaya di tengah keputusasaan hidup Bokrus. Tidak ingin bakat yang ia bawa sia-sia, Stanley pun berusaha sekuat tenaga menghubungi semua kenalannya dalam NBA. Itu untuk memasukkan Bokrus ke dalam NBA draft. Namun tidak ada satu pun dari mereka yang mampu membantunya sekarang. Tangis keputusasaan pun pecah dari mata Stanley. Istrinya hanya bisa memeluknya dan bilang bahwa hari esok pasti masih ada harapan yang tersisa. Melihat keadaan ayahnya yang terpuruk itu, Alex, anaknya Stanley pun mempunyai ide yang bagus. Ia berencana membuat nama Bokrus menjadi viral dengan cara merekam setiap aksi dari Bokrus dan mengunggahnya ke semua media sosial. Selain itu, Alex tahu bahwa sang ayah punya seorang teman yang baik yang dapat membantu mereka. Iya, Dr. J atau lebih dikenal dengan nama Julius Irving. Beliau adalah salah satu legenda basket dari klub Seven Sixers dan juga teman baik dari Stanley. Dr. J bilang kepada semua main basket di sana, jika ada satu saja dari kalian yang bisa mencetak angka saat melawan Bokrus, maka dia akan mendapatkan hadiah sebesar seribu dolar. Jika bisa menang, mereka akan membawa pulang bersih sepuluh ribu dolar. Jelas, tantangan itu membuat mereka semua bersemangat karena melihat musuh yang akan mereka lawan cuma mas-mas tatuan biasa. Tapi, mereka nggak tahu kan gimana sangkarnya Bokrus ini aslinya. Pfff, suar repol cok. Bokrus pun gini semakin viral. Dengan hashtag Bokrus Challenge, semua orang pecinta basket di dunia dibuat terkesima dengan kemampuannya. Nama Bokrus kini pun telah masuk ke daftar skoting tim-tim besar yang ada di NBA. Tapi, wajah Bokrus tidak menunjukkan rasa bahagia itu. Stanley pun menyadari bahwa seumur hidupnya, Bokrus tidak pernah berpisah dari sang putri dan ibunya. Dirinya pun berinisiatif membawa mereka semua ke Amerika. Dan, teriakan bahagia dan rindu itu pun menjadi satu di hari itu. Kesokan harinya, Bokrus yang telah kembali ceria itu pun dibawa oleh Stanley ke KNNBA Draft Combine. Tempat di mana semua calon bakat luar biasa NBA akan dipilih. Tes fisik pun dengan mudah Bokrus lewati. Hingga akhirnya ia sampai di tes terakhir, yaitu latih tanding. Masing-masing calon pemain ini akan ditandingkan dalam satu match. Di sini, para skot tim-tim besar akan menilai kemampuan mereka yang sesungguhnya. Pertandingan kali ini mungkin akan bertajuk balas tindam yang terpendam antara Bokrus dan Kermit. Di awal pertandingan ini, Bokrus jauh mengungguli Kermit dari seluruh segi permainan. Sorakan semangat dari sang putri mengiring permainan baik dari Bokrus saat itu. Kermit yang melihat celah kelemahan Bokrus pun terpikirkan sebuah hal licik. Ketika tempat pertandingan telah usai, Kermit segera mendekati Bokrus dan bertanya, Bokrus yang mulai terpanjang emosi pun mendorong Kermit hingga ia jatuh. Kejadian itu tentu saja langsung mencoret namanya dari daftar list calon pemain NBA. Namun ia tidak peduli. Jika ada seseorang yang berani mencomoh keluarganya, maka ia akan menghabisi orang itu segera. Dan setelah itu, Bokrus pun pergi dari lapangan dengan seluruh ambisinya yang telah sirna. Di dalam hotel, ia dan keluarganya segera mengawasi barang-barang. Hari itu juga, Bokrus memutuskan untuk berhenti dari perjalanan ini. Kepada Stanley, ia juga bilang bahwa ia sesungguhnya minta maaf atas kekacauan yang ia timbulkan. Serta terima kasih beberapa bulan di sini, Stanley telah memperlakukannya dengan sangat baik. Bahkan ia sudah menganggap Stanley seperti ayahnya sendiri. Tanpa bisa berkata apapun, Stanley hanya diam. Mengantarkan impiannya untuk pergi lepas tanpa bisa diwujudkan kembali. Di tengah kepasrahan itu, sepertinya Tuhan memang tidak meninggalkan hambanya hancur begitu saja. Leon tiba-tiba menelpon Stanley dan bilang, ia masih memiliki kesempatan terakhir. Sore ini, tepat jam 5 sebelum Maghrib, akan diadakan match tertutup di mana para skot dan petinggi-petinggi serta pelatih top tim NBA akan hadir menyaksikannya. Stanley yang merasa masih punya asa segera lari mengejar Bokrus dan membawanya segera ke tempat itu. Sesampainya di sana, terlihat pemain-pemain top NBA menghadiri pertandingan itu, tak terkecuali Kermit Wiltz. Untuk terakhir kalinya, di kesempatan terakhir ini, Stanley tidak berpesan banyak kepada Bokrus. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan. Pergi dan tunjukkan kepada mereka semua anak. Melihat kehebatan dari Bokrus, salah satu pelatih NBA yang ada di sana tertarik merekrutnya. Setelah itu, terlihat Kat yang menghadiri pertandingan itu. Ia menghampiri Stanley dan menjelaskan bahwa kini kursi kepemimpinan telah ia ambil alih karena tempoh hari sang adik telah membuat kekacauan yang besar. Dan Kat pun lalu menawari Stanley untuk kembali ke Sixers. Namun kali ini bukan sebagai pencari bakat lagi. Stanley Sugarman Stanley Sugarman ia tidak percaya bahwa dia bisa berdiri di lapangan yang selama ini hanya bisa dia saksikan dari kejauhan. Kini Stanley tidak perlu khawatir lagi tentang ulang tahun putrinya. Kini juga ia tidak perlu takut lagi untuk meninggalkan keluarganya demi mencari bakat di luar sana. Dan kini Stanley telah sukses menjadi asisten pelatih sekaligus penasihat klub kesayangan Kat. Yang tentu gajinya gak main-main. Ya bisa dibilang sekarang Stanley Sultan lah. Coba lihat jasnya aja pakai merek Brioni Fanguis 2. Eh, apa telur lu gak cukup buat dijual. Selain itu Bokrus telah menjadi seorang atlet profesional. Tidak hanya atlet pro saja dia juga menjadi seorang atlet sultan dengan gaji tertinggi di NBA dan tumpuan utama timnya sekarang. Boston Celtic Lukaan hangat ia berikan kepada seorang pria yang tidak pernah menyerah dengan dirinya. Pria yang selama ini menekannya agar menjadi lebih baik. Pria yang tidak pernah kena lelah dan selalu berusaha dan berharap. Terima kasih Stanley. Kini giliranku untuk membayar itu semua. Dari film ini kita belajar bahwa sesungguhnya berjuang dan gagal itu bukanlah masalah besar. Namun jika dirimu berhenti tengah jalan ya itu nanti bisa ketabrak. Enggak, enggak. Maksud saya adalah saya tahu saya sendiri pun telah berjuang berkali-kali dan gagal pun juga berkali-kali. Ya, bukannya udah sukses tapi saya sendiri sekarang masih merasa bahwa saya dan tim saya masih bisa menggapai lebih jauh dari ini. Menggapai mimpi yang selama ini selalu kami kumandangkan demi menyemangati diri. Tetaplah berjuang walaupun keringatmu terkucur begitu deras. Tetaplah berjuang walaupun air matamu ingin tertumpah basah. Dan selalu ingatlah Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu di belakang sendirian. Terima kasih. Saya Gungo dan sehingga tim Pustrang Epic Glory mengucapkan terima kasih. Like, Comment, Subscribe jika kamu suka sama video ini. Dan kalau kamu gak suka ya udah gak apa-apa. Di dislike juga gak apa-apa. Oh ya, selera orang juga beda-beda. Oh ya, terima kasih juga buat yang udah mengklik tombol thanksnya. Ya, berapapun itu nilainya. Kami ucapkan terima kasih. Kami gak pernah memaksa itu ada sendiri. Ya, kalau ada tambahan jadi tidak apa-apa ya. Oh ya, saya lupa. Kami punya beberapa sosial media yang belum begitu aktif. Belum aktif ya. Bukan tidak aktif. Belum aktif. Kami masih mencari orangnya untuk mengurus itu. Kelam-kelat. Ya, kami ada Instagram. Kami ada TikTok. Kami ada Facebook. Dan yang terakhir kami gak ada link. Nanti akan mencari orang kayaknya. Oh ya, dan ingat. Kalau kamu lagi ada masalah dan itu berat banget gak ada salahnya buat kamu ambil waktu buat diri kalian. Ya kan? Nah, terkena. Buang. Tenggak kopinya. Ambil koreknya dan sebatin aja dulu. Tenggak kopinya. Genggak kopinya. Mäkif. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton